sebagai seorang DJ Profesional udah show dimana aja kesini om oh kesini aku sih ini ya sebenernya satu kenapa aku pengen menjadi DJ itu karena DJ itu lebih gampang untuk masuk ke luar negeri sebenernya gak gampang tapi maksudnya peluangnya lebih mungkin apa namanya lebih besar gitu karena satu aku gak mau cuman berkembang di Indonesia maksudnya aku gak mau cuman aku pengen ngebawa Indonesia ke luar negeri karya-karya Indonesia aku pengen bawa ke luar negeri makanya kemarin aku bikin karya berbahasa Indonesia tapi yang bisa aku bawa ke luar negeri kayak kemarin aku nge-dj di Taiwan, aku nge-dj di Malaysia, aku nge-dj di Jepang juga di salah satu top 100 club yang ada di Tokyo terus sekarang Alhamdulillah aku di kasih kesempatan lagi yang kedua untuk aku perform di Osaka kalau di luar negeri itu tantangannya apa sih nge-dj di sana tantangannya adalah apa ya bawa bendera ya aku aku bawa bendera Indonesia gitu loh jadi tanggung jawabnya itu lebih besar karena dari pemilihan musik dari pemilihan lagu terus dari skillnya juga itu semuanya harus hati-hati gak boleh ada kesalahan satupun karena kalau misalnya aku ada kesalahan atau ada miss tidak bisa menghibur mereka ya otomatis nanti jadi apa namanya DJ dari Indonesia kayak gini gitu tapi Alhamdulillah karena aku dipanggil lagi untuk yang kedua kalinya di Jepang berarti Alhamdulillah show aku yang kemarin berhasil dan bisa menghibur mereka gitu karena Jepang itu salah satu negara yang paling susah untuk dimasukin untuk perform itu salah satu negara yang paling susah kayaknya di Asia karena bener-bener diseleksi banget gitu gak bisa segampang itu untuk mereka bisa terima gitu perbedaannya sendiri antara Indonesia dan Jepang perbedaannya adalah apa ya ya kalau aku kan di Indonesia kan udah banyak manggung udah banyak nge-DJ jadi udah tau ya kalau di kota ini orang-orangnya suka musik kayak gini kalau di Jakarta sukanya misalnya R&B, Hip-Hop kebanyakan gitu kan terus kalau di kota ini itu udah udah tau lah udah udah dapet feelnya gitu cuman kan kalau kita ke luar negeri itu kita gak tau mereka tuh sukanya musik apa gitu loh jadi aku harus mempersiapkan semua gender lagu gitu jadi ketika dan aku disitu bakalan dipertaruhkan mental aku satu kedua bener-bener harus bisa ngebaca crowd kalau misalnya lagu ini gak cocok buat mereka dan gak bisa gak bisa gak bisa mereka gak bisa terhibur ya aku udah harus buru-buru aku harus ganti strategi gitu loh ya itu sih maksudnya feeling untuk membaca crowdnya itu sangat di ee pertaruhkan ya kalau di luar negeri itu karena gak gak setiap kali kayak di Indonesia aku manggung kan kalau kita ke luar negeri apalagi budayanya beda ee apa namanya mereka juga pasti taste musiknya juga beda gitu dan gimana caranya taste musik yang aku bawa dari Indonesia itu gimana caranya mereka juga suka jadi kita disitu harus menyalurkan energi ke mereka agar mereka terhibur gitu disitu juga persiapan mental aku juga harus sangat ee baik harus suasana hati aku juga harus sangat baik karena menghibur itu kan kita harus menyalurkan suatu energi yang positif ya ke mereka kalau misalnya kitanya keadaannya gak gak baik atau kita lagi moodnya gak bagus itu mereka pasti ngerasain walaupun kita showku pasti mereka bakal ngerasain hal yang sama sama kita jadi disitu mood aku dan mental aku harus dijaga banget gitu karena penyaluran energi positif itu sangat penting menurut aku yang untuk menghibur orang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih